Perbarui ilmu islam kamu bersama Relijuan di tv1news.com dan tv1konek Terima kasih kerana menonton! 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 Bismillahirrahmanirrahim! Terima kasih kerana menonton! 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 terbagi dua satu cemburu yang dibenci oleh Allah yang kedua cemburu yang diperbolehkan oleh Allah satu cemburu yang dibenci oleh Allah cemburu yang tidak ada dasarnya ujung-ujung yakin bahwa suami saya begini 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 tanpa bukti cemburu buta cemburu buta ada yang begitu saya jamin pasti nyebelin kantu bini aduh iya yakin banget seolah-olah orang yang dia cemburuin tadi tidak diberikan selah untuk bela diri baiknya laki-laki mumpen perempuan misalnya suaminya agak senyum senyum agak ceria wah pasti nih punya pacar pasti di main cewek DLL DLL dan lain-lain itu ini yang dilarang yang diperbolehkan mana kalau memang ada dasarnya ada alasannya tapi itu pun tidak langsung marah diselidikin dulu nah bolehkah kita semburu boleh semburu dengan yang diharamkan misalnya orang tadi melakukan perbuatan haram dia benci tuh yang perbuatan haram dilarang oleh agama semburu kenapa yang halal banyak tapi yang haram yang diembat misalnya semburu dengan yang haram itu diperbolehkan terus apa lagi semburu dengan kehormatan misalnya punya anak main cewek mulu misalnya punya anak pacaran mulu bapaknya tidak melarang harusnya sebagai orang tua dia menjaga anaknya jangan sampai pacaran mulu karena kehormatan keluarga digitar temar misalnya tuh minit sental sentil menggodain suami orang mulu kan ada yang selengean adalah nah ini artinya dayus Nabi besar kita Muhammad selesai selam dia bersabda ada tiga golongan manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya satu orang yang dirhaka kepada kedua orang tua yang kedua yaitu orang yang minum minuman keras tidak pernah taubat yang ketiga orang yang dayus apa yang namanya dayus satu orang yang namanya dayus seorang kepala keluarga yang melihat keburukan yang dilakukan oleh anggota keluarga tapi dia tidak menegurnya dia tidak memarahinya bahkan dia mengatakan itu mawajar biasa saja misalnya anaknya pada pacaran pergi nonton pergi ke mana pergi ke puncak rambat nama temennya ibu kok anaknya lepas anak perempuan anak laki-laki halah hari ini namanya biasa itu orang tua itu dayus membiarkan keburukan yang terjadi dalam keluarga mereka kemudian misalnya istrinya pacaran suaminya bilang biarin dia karena pacaran nyari duit saya kan nggak punya kerjaan dia punya orang kaya saya ini ngomong tidak bercanda survei membuktikan ada laki-laki yang ngomong begitu lakinya secara ekonomi kurang karena emang keblok nggak mau kerja ihnya cantik melayani orang yang kaya pacaran diizinkan alasannya buat ekonomi geblegan laki ini dayus tempatnya adalah kajahanan karena mengizinkan nah yang namanya cemburu wajar kita lihat kisah istrinya Rasulullah sesama Siti Aisyah semua ini udah populer banget ini cerita ketika Rasulullah dengan para sahabat ada di rumah Siti Aisyah datanglah pelayanya Zenab membawa makanan Siti Aisyah cemburu ditepak tuh piring jatuh makanannya berantakan piringnya pecah Rasul di depan para sahabat tidak marah tenang ibu kalian sedang cemburu beliau pengutin pecahan piring makannya dikumpulin beliau ngambil piring dari dapur istrinya yang masih utuh tungguin sebentar diberikannya piring yang utuh kepada kepada pelayanya Zenab kemudian yang pecah dikumpulin artinya yang namanya cemburu itu wajar tapi cara menghadapi yang cemburu jangan ikut marah ini yang salah ketika pasangan anda sedang cemburu harus dengan dingin menghadapinya kalau marah sama gilanya bikin tinggi emosi kita nah ada lagi yang namanya cemburu Allah masalah kita ambil contoh saya ambil contoh misalnya ada orang urusin dunia saja ini pasti cemburu Allah kenapa Sa'ad bin Abdullah mengatakan seandainya saya melihat istri saya jalan dengan laki-laki lain pasti aku akan pukul dia dengan pedang yang tajamnya Rasulullah mengatakan dengar kalian apa kata Sa'ad aku akan lebih cemburu daripada Sa'ad bahkan Allah lebih cemburu daripada aku maksudnya apa kalau kita sebagai hamba Allah yang ketika Allah ciptakan di alam dunia tujuannya dua yang pertama kalau seandainya kita manusia cenderung urusin dunia tidak pernah ibadah kepada Allah disitu Allah semburu makanya dikasihlah kita musibah oleh Allah makanya jangan suka marah kenapa musibah bertubi-tubi ya Allah mungkin Allah cemburu Kenapa lu diciptakan aturan buat ibadah kepada aku mensuklinik matku mikirin dunia mulu Allah cemburu Kenapa ketika orang diberikan musibah biasanya walaupun gak pernah sholat walaupun gak pernah puasa sedekah Masa Allah kalau kena musibah nyebutnya Allah Iya apa ya ya Allah kenapa begini ya Allah astagfirullah ya Allah ya Allah itu yang disukai kali Allah biar kita kembali kedekatan kita kepada Allah itulah yang dikendaki oleh Allah karena Allah lebih cemburu daripada Rasulullah Rasul lebih cemburu daripada saat maka cemburu sesuatu yang sangat normal dalam diri kita asal jangan cemburu buta yang berlebihan oke setelah ini kita kembali lagi jangan kemana-mana tetap bersama kami di rumah Mama Dede baik-jamaah kita kembali lagi di rumah Mama Dede cara masalah cemburu mah perlukan kita cemburu kadang seorang wanita itu lebih menggunakan feeling insting atau itu sedih lah bilang ya kini pasangan saya pasti seliku soalnya pasti seliku nih ini yang orang yang dibenci oleh Allah suuzon itu dilarang ya ayuhalladina amad yitani buka firom minat tonni inna bakta toni ismun hai orang yang beriman jangan berburuk sangka buruk sangkalah dosa ini yang dilarang ini yang digunakan setan makanya don itu suuzon berburuk sangka itu dilarang dalam Islam artinya dia bukan orang beriman iya maaf kadang-kadang binyat semburu huh diikutin tuh lakinya kemana-mana repot banget Hai saran saya pun ter kalau ada cemburu dengan suami anda jangan langsung nyalahin dia ngaca Hai kenapa suami saya misalnya selingkuh sudah boleh kurang perhatiannya nah apa dan nasi aku kurang rapi apa jarang senyum atau kita emak-emaknya tidak suka atau sama saudara suami kita gagak demen atau kadang-kadang kalau mertua kita datang menyun sementara ibunya suami kita atau kurang perhatian pakaian jangan diperhatikan masakan yang dia suka termasuk goyang diranjang ini menentukan jangan anda jadi istri begitu suami ada perhatian kepada yang lain langsung menyalahkan dia berkaca ibadah bin nafsik kenapa itu terjadi tapi kalau kita sudah semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya udah banyak juga mohon kepada Allah mungkin suami anda bakatnya centil karena manusia itu sebelum nikah digodain biar birahi mereka gede biar berbuat jina setelah nikah digodain setan biar misah ya betul kerjaan setan berat makanya yang bisa menghadapi hanya orang yang beriman silahkan ada yang pertanyaan dari ada pertanyaan virtual video Oh di Instagram ada iya dari media sosial nah on well lah jadi pertanyaan dari media sosial macam buruk perlu enggak sih karena kadang-kadang juga seperti yang bilang tuh cemburu tuh ada dua yang diharamkan dan yang diperbolehkan nah ini ada pertanyaan yang dari Sabto 3061 Sabto 3061 itu yang depok pesan minggu itu 36 Oh ya 36 Assalamualaikum Waalaikumsalam galau nih mah Apakah wajar bila seorang suami marah cemburu ketika mengetahui istrinya suka chatting Japri dengan lelaki lain untuk hal-hal yang gak lelaki sejapri tuh yang ketika tahu lo punya lelaki jangankan begitu seorang sahabat bilang ya Rasulullah isi saya kali dicolek sama lelaki-lelaki tidak pernah menepisnya Rasul bilang ceraikan dia apalagi udah japri bernah Oh japri pegang sama lelaki-lelaki kata-kata temennya biasa kata temen biasa gitu dan malah HPnya di password segala mah apa yang harus suami lakukan kepada istrinya kalau begitu berdua ngomong nih jangan kedengaran anak-anak ya karena bahaya anak-anak sekarang kan udah pada pilih pinter nih udah masuk berdua ngomong bicarakan apa adanya mana batasannya yang gue suka yang gue nggak suka lu nurut lu adalah bini gue harus nurut sama gue dengan pengaturan kehidupan tegas di suami erri jauh kawamu na'ala nisa begitu adjinu nasehat kasih nasehat Hai Oke baik kita ke virtual ya mau kepadanya virtual silahkan Hai assalamualaikum mama sama saya di sini dari Bintaro galau nih mah kata orang cemburu itu tanda sayang seseorang pada pasangannya tapi suami saya dari pertama menikah sampai sekarang tidak terlihat cemburu terlalu kepada saya mah seperti orang cuek atau dingin gitu mah mohon penjelasannya ya mah terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya siap ya duk tahu kayak nggak kebuka mulutnya begini deh begini deh yang dengar Oh begini yang namanya orang kan tidak sama ada ngomongnya ada yang pendiem ada yang romantis ada yang biasa-biasa ada harmonis saya punya suami rasanya nggak pernah semburu saya yakin anda salah sangka suami anda enggak banyak omong karena lihat mirinya ternyata perempuan yang setia baik apa yang dicemburukan artinya anda ketika suami anda tidak pernah menampakkan rasa semburu makin jaga diri jaga kehormatan baik dihadapan Allah maupun dihadapan suami anda pasul hatu kanita tunhafidotilil ghaibi bima hafidullah anisa tiga empat perempuan yang solehah perempuan yang menjaga kehormatan dirinya menjaga kekayaan suaminya karena Allah telah menjaga mereka itulah anda jadi anda jangan mikir-mikir manusia serba salah yang lakinya semburu dia marah sebel laki-laki cemburuan banget cemburu buta lagi yang anteng-anteng pengen dicemburui kalau saya mah mendingan kayak anda antang suaminya tinggal kita makin memperbaiki keadaan kita itu kalau saya berpikir ada karena ada juga soalnya mah ah laki-laki enak memang cemburuan jadi malah semakin bebas malah bergaulnya ya salah 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 kayak handphone dirumah nih sekarang dulu kita kita masing-masing punya password handphone cuma nggak bisa buka sama udah geletekin aja silahkan mau buka mau buka gitu jadi iya pakai abad dikonsi segala macam lu bini lu dulu malah awal-awal sekarang udah norak Iya dulu sekarang udah dengan orang enggak dong password sudah berlokasi iya lalu ama Allah luah iya beneran yang apalagi sih bingung cantik banget tahu Alhamdulillah rezeki dikari untuk membeduh bersyukur tempat kanggi ya udah cantik putih lagi beneran untung anak lu ngikut bini lu semua bersyukur maka nikmat Allah ngapain pakai dikonsi-konsi di paspor-paspor terus istri saya nggak bersyukur udah percaya mah usibah maaf ya Allah Alhamdulillah bedu memperbaiki keturunan amin amin ikut emangnya semua nggak ada ikut saya Alhamdulillah pemirsa kalau ikut saya kalau misalnya suami tidak pernah maksudnya tidak pernah macam-macam gitu lemah ya justru kita kayak aduh suami aku kayak anteng-anteng aja kita boleh ngasih pakai nyari-nyari sepatu dia ada cekan nih disembunyikan segala macam kayak gitu kita nyari-nyari ya kepotu dilarang ya ayuhaladina amajitani buka kiraumina doni inna babadoddeni ismum walatajasasu tajasus kepo sotoy moto urusan orang itu dipensi oleh Allah ngapain nyari-nyari ini dia nih dari penyakit kesalahan jadi apa lu nggak pernah salah masih salah akhirnya nyari kesalahan yang dianggap salah jadi lebih ribut orang mayang ribut jadi damai ini mayang damai pengen ribut salah kalau berpikir loh kalau laki-laki tiba-tiba di cemurin mulut di bilang seliku sekalian gua sekalian ayo mau laki-laki begitu baru dan kali kakinya jangan sayang jangan sayang itu ya banyak ini berantem 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 darbih ror udah kata-kata nge-nge-nge-nge dia yang nantangin laki-laki ya gua cerim nangis loh lu jangan belagu-belagu jadi perempuan bagus ada yang mau kita kena dua-duanya kita lanjut lagi ya ma dan pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di rumah mama dede disini aja berbagi cerita bersama-sama kita jadi bekas insyaallah berakhir bahagia kembali lagi bersama kami di rumah mama dede iya mah tadi mama bilang tuh mah kalau Allah tuh sebenarnya cemburu juga sama hambanya ya nah kalau hambanya cemburu sama Allah misalnya Allah mungkin kayak kita kok Allah sayang banget sampai dia ya kok sama kita itu yang salah salah tuh mah ya salah salah pikiran tuh ya salah karena semuanya likulisain kodro ada kodarnya masing-masing ini ketentuan daripada Allah nggak bakal Allah salah ngasih rezeki Maha Adil Maha Adil nggak bakal Allah salah ngasih umur kesana pendek kesini panjang semua ada kodarnya nggak bakal salah Allah ngasih rezeki sama seseorang makanya Rasul mengatakan tiap pagi ada dua orang malaikat ketiap kita manusia seorang malaikat bilang ya Allah kalau orang ini dibulai dengan hidupnya dengan sedekah limpah ruahkan rezekinya pada hari ini ya Allah kalau dia ini orang pelit seretkan rezekinya itu ketentuan dari Allah dan Allah yang menentukan manzalladzi yukridulloha kordod hasana payudhoi pahulau ad'apan kathiroh walloh yakbidu wayab sutu wahi turjaun orang siapa yang minjamkan hartanya dan Allah dengan harta yang baik niatnya karena Allah maka akan dilipat gandakan dengan yang lebih banyak Allah meluaskan rezeki menyempitkan rezeki tuh itu itu dasarnya nggak bakal salah makanya jangan ilium rezeki orang wala tatamannau mafadzallahu bihibbadokum ala badin lirijali nasibu mimak tasabu walin nisai nasibu mimak tasabu nisa tiga dua jangan iri hati dengan karunia yang ngelobikan kepada orang lain laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan perempuan dapat bagian dengan apa yang dia usahakan ada batu dan ada jatah masing-masing baik mah ini ada pertanyaan dari jamaah di Instagram mah dari Marina EC43 Marina EC4 Assalamualaikum mah oke Marina EC4 galo nih mah ada apa Marina EC4 bagaimana sikap cemburu yang positif menurut pandangan Islam demikian mah yang mau saya tanyakan seandainya pasangan anda baik itu laki-laki mupun perempuan sudah kelihatan gelagatnya misalnya laki-laki sering bersiul gitu ciu 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 c en 종 nyang ih kalau pesiulGood mana gitu atau dia sering bernyanyi langsung kelimis kemudian wangi kemudian kalau pergi lebih cepat pulang agak lambat gambar kalau ini gelagatnya kelihatan boleh kembang kembangnya sudah ada tapi itu pun jangan langsung Wah kamu ini nih salah cek dulu siapa tahu dia ada kebahagiaan yang lain kita kan tidak tahu boleh jadi ada bisnis yang lain yang dia harus menjadi ceria jadi kalau ada alasan Anda boleh cemburu tapi tidak boleh buta selidiki dulu kalau anda langsung action pasti ada penyesalan jadi sebenarnya menjelidiki itu boleh gak sih mah karena di dasar kecemburuan kita menjelidiki suatu hal yang boleh saya punya jamaah di satu komplek dia tinggal kebetulan lebaran pembantunya pulang ke Jawa dua minggu suaminya tiap hari sholat sumuh pakai sepatu dia olahraga jalan-jalan katanya kata suaminya karena pembantunya nggak ada istrinya buang sampah sendiri katanya di dalam itu komplek depan itu tempat buang sampah ya jadi di luarnya tukang sampah nggak ke dalam dia buang sampah udah hari kedua hari ketiga dia habis buang sampah rumah yang ketiga rumah dia itu ngablak pintunya kok kayak suami saya ya gitu kata dia ini beneran murid mama kok kayak suami saya besok lagi dia melihat kok kayak suami saya yang ketiga yang keempat dia penasaran langsung masuk bener suaminya lagi dipangku sama perempuan tadi ternyata anak yang tiga tahun yang sering main dengan anaknya dia itu anak suaminya mereka nikah sini sudah selama lima tahun bayangkan bisa menyimpan rahasia sekian lama dan ini terbukti benar-benar terjadi begitu pintunya laki-laki tadi menyimpan rahasia lima tahun nikah baru ketahuan dan anehnya hanya rumah yang ketiga di rumah dia dan ketahuannya gara-gara pembantunya mudik dia buang sampah kok kayak laki gue kok kayak laki gue pas keberapa hari dilihat bener itu suaminya di pangku di pangkuan perempuan tetangganya yang anaknya selalu di asuh-asuh aduh bagaimana sakitnya hati banyak kalian para laki-laki nggak gitu-gitu amat gak makanya walaupun tidak usah pakai izin kan nggak begitu lah pikir lu susah sama siapa dulu ya buntelin nasi segala macem stiker dua lu sama lu berlagu lu tepret sama bini lu kita ke jamahnya ada yang mau bertanya silahkan tentang ceburu perlu kasih boleh ada mau tanya boleh Bu ada yang ada Oke ibu boleh banget cecek silahkan Hai berdiri Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya nama saya Ida dari Majelis Darul Ulum Jalan Kepiting Rawamangun Oke jalan Halo Mama mangat sehidat ada apa boleh enggak mah kalau kita cemburu sama kepandian orang Rasul mengatakan boleh iri hanya dengan dua orang satu orang yang kaya tapi selalu bersedekah orang yang pintar selalu membagi ilmunya kepada orang lain hanya dua yang boleh kita semburui artinya kita berusaha menjadi orang kaya kita berusaha mencontoh dia kalau kita punya kekayaan apapun yang saya miliki berbagi dengan orang terus kita berusaha untuk pintar punya ilmu walaupun seberapa Masa Allah sampaikan kepada orang lain baligu ani walau ayah sampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat begitu ceida Hai terima kasih mama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wadikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya Ida Ibu Ida Ibu Ida bisa termotivasi oleh sahabatnya yang pintar yang mau berbagi ilmu harus orang lain itu yang boleh dicemburu ya mah ya hanya dua hanya dua orang kaya yang yang selalu berbagi dengan orang mau berbagi dengan orang lain oke baik mah kalau misalnya ada menantu cemburu sama mertuanya itu kurang ajar itu harusnya kalau anak laki-laki dekat sama emaknya tuh bini bersyukur hidupnya pasti barokah aneh cemburu sama emaknya laki lu mikir laki lu keluar di belahan batu emaknya yang lahir yang ngandung yang melahirkan setengah mati dan mati beneran diobras di jahit coba lo menyusulkan selama dua tahun wawasaydal insana bi walidah yamatuh muh wahan ala wahnin wapisalu pi amaini aniskurli wali wadikya ilayal masir aku wasiatkan malah semua manusia agar mereka berbagi kepada kedua orang tuanya khusus sahabunya yang berat diatas kelemahan menyusulkan kalian selama dua tahun bersyukur kepada aku bersyukur kepada kedua orang tua kalian kalau ada anak perempuan istri dari seorang anak laki-laki dia cemburu dengan ibu mertuanya itu anak yang sangat kurang ajar itu bagaimana berkah hidup kalian tanpa banyak laki lu kayak sekarang yang mendidik yang menyekolahkan yang namanya ibu rela tidak mengenal pakaian keren yang penting anak gue keren ibu rela tidak mengenal perhiasan yang penting anak sarjana bayangin yang namanya emak anak panas ya Allah kenapa gak saya aja yang sakit pergi ke dokter ditebus resepnya dikasih minum ya Allah mudah-mudahan cepat sehat panjang umur jadi anak soleh anak soleh ya Allah jadi anak yang berbakti anak yang menyelamatkan dunia akhirat ya Allah tuh orang tua pergilah ke tanah abang beli baju emang duitnya cuma segitu habisnya beli baju dua habis begitu di blok A pas di pintu ada cakep banget tuh kalau gue pakai baju itu cakep ingat di lemari masih ada baju besok balik lagi dah cakep itu baju malam-malam habis lagi ikut anaknya mama mama besok terair mah bayar semesteran kalau nggak bayar ngebelah ujian saya tanya yang namanya emak-emak balik lagi beli baju ke tanah abang merasa kita jadi cantik atau duit buat bayar anak-anak kuliah tuh orangtua Sok pergi ngaji dikasih kue dibuka iyalah anak gue doyan masukin kertas Sok anak-anak ma ingat emak-emaknya belum tentu makanya kasih sayang ibu sepanjang jalan kasih sayang anak sepanjang penggalah makanya ridoloh pidoloh waiden suhtulloh pisutil waiden jangan kacang lupa dengan kulitnya baik mas setelah ini kita lanjutin lagi dan dan pemisah jangan kemana-mana tetap bersama kami di rumah mama dede kembali lagi bersama kami di rumah mama dede cemburu boleh enggak sih ibu masih ada yang ingin bertanya maka ibu maka kalau udah oke udah Oh udah mau nanya udah-udah ke belakang gaya orang tidak sama kalau enggak 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 udah-udah tapi mau makan sebelah belakang itulah bedanya ya emak-emak dengan bapak-bapak Iya bener-bener emak-emak mah Oh gasta begitu Oh kalau bapak-bapak beda gitu ya Maya beda gaya beda gaya tapi tadi mau ternyata enggak yaudah tapi belakangnya ngomong enggak jangan lama dibahas sama kita pertanyaan masih ada mah dari IP Nah misalnya ada ayah sama cemburu sama istrinya gitu karena misalnya anaknya lebih perhatian ke mamahnya daripada ayahnya gitu karena misalnya ayat mamanya lagi sakit lagi apa jadi dikirimin uang terus ayahnya tidak pernah dikirimin karena anaknya mikir udah bisa emang ayahnya tidak sama Oh cuma kalau kalian juga kalau ada yang dikirimin mamanya bapaknya selalu bilang ah maka berdua tuh duitnya buat mama sih Oh gitu ini rasanya cerita pribadi jadi gini punten yang namanya kita anak kalau saya dulu waktu almarhum masih pada ada saya mah ngasihnya sama emak dikasih bapak dikasih karena mereka semuanya berjasa dengan kita salah kalau ngasihnya cuma sama emak walaupun emak sakit sekarang jumlahnya saja ditambahin yang buat emak karena buat berobat begitu caranya walau bagaimana juga alangkah sedihnya seorang ayah yang dulu waktu kita masih anak-anak sekolah SMA kuliah sung sang sumbel semua buat anak kok begitu punya penghasilan emaknya doang pasti sedih lah semburu lah ngapai emak lu doang gua kan yang lebih capek jadi itu salah sekarang rubah punten walaupun sedikit ada perhatian dari anak buat ayah saya saya yakin karena ayah yang normal juga pengen perhatian dari anaknya bahkan seandainya kita perhatikan dua-duanya doa mereka murudul sama kita tahu ngurudul wah melimpah ruah buat kita anaknya dan itu keberkahan hidup kita makanya kita punya orang tua punya mertua urusin mereka semua niatnya karena Allah tanpa mereka kita bukan siapa-siapa tanpa mereka pasangan kita bukan siapa-siapa bersyukur dengan Allah bersyukur dengan orang tua kita hidup kita pasti selamat keberkahan dari orang tua itu cobain baiklah makasih cemburu sesama anggota keluarga karena saya orang tua yang berbeda berbeda kepada yang anak-anaknya makanya Rasul mengatakan idilu 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 berlaku adil berlaku adil berlaku adil berlaku adil kepada semua anak-anak kalian cuman kadang-kadang kita orang tua sudah berlaku adil anak yang bilang ih mamah-mamah adil yang penting yang namanya adil bukan memberi nominalnya jumlahnya yang sama sesuai kebutuhan yang ini pengen kursus bahasa Inggris yang ini pengen kursus musik yang ini pengen kursus yang lain kan nilainya beda uangnya dipenuhi segala kebutuhan itu yang dimaksud adil karena adil itu bukan jumlah nominnya sama tapi memperlakukan sesuai dengan keinginan mereka begitu kita ajak jamaah dirumah yang ada di situ juga kita berdua bersama pada edek yuk kita mohon kepada Allah agar kecemburuan yang kita lakukan didasari oleh dasar yang jelas cemburu yang dibolehkan tidak berlebihan oleh Allah bukan cemburu yang diharamkan nah jangan juga kita menjadi dayuts ya dayus dayus ya mah kalau dayut mah perutnya gendut dayut dayus pembiarkan dayus mah bukan dayus ya dayus mah itu yang nonton tenis di bali ya jadi kita jangan dayus kepada keluarga membiarkan kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita mohon agar keluarga kita diberikan keselamatan dan terbebas dari siksa peneraka selamat semuanya yuk pemirsa kita angkat tangan yuk kita bermunajat bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah kabulkan hajat kita amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukapi umazidah Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru Kama yang bagi yalicalali wajikalukarimi wadimi sultanik Allahumma salli ala sadina Muhammad ya Allah jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu kami jauhnya apa yang dilarang olehmu ya Allah kami yakin sebagai manusia biasa cemburu pasti ada namun kami pun tahu engkau yang mengejarkan kepada kami ada cemburu yang diperbolehkan ada cemburu yang dilarang olehmu ya Allah cemburu tandanya cinta namun kalau cemburu yang berlebihan kami sadar ya Allah justru akan menghanguskan rasa cinta ya Allah kalau seandainya rasa cemburu dalam hati kami sadarkan kami wajarkah kami cemburu dengan pasangan kami sadarkan kami apa cemburu yang ada dalam dada kami ini cemburu yang salah yang kau benci kami yakin kau sayang kepada kami sebagai hambamu ya Allah kami yakin kami segera orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah pasti tidak ingin kami sebagai hamba yang di jalanmu yang salah oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah balikan hati kami untuk mengejarkan ibadah kepadamu ya Allah ya Allah terimalah amal ibadah kami terimalah iman islam kami ampuni dosa kami dosa anak-anak turunan kami dosa orang tua kami ya Allah berikan kami kekuatan hati kami dalam menjaga rasa cinta pasangan kami la hawla wa la qubata illa billahi la'alil adim rabbana taqbal minna innaka antas sami'ul alim wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim rabbana atina bidunya hasanah wa pil akhirati hasanah wa kina'u wa banar subhanarabbika rabbil izzati amma yasipun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillah hi rabbil alami amin 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 alhamdulillah hi rabbil alami terima kasih jamaah atas perhatiannya terima kasih jamaah sudah hadir ke rumah mama dede terima kasih jamaah terima kasih mama atas tawasan dan ilmunya terima kasih mas bedu sama sama anda balik terima kasih ya sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah mama dede jangan lupa menyaksikan terus rumah mama dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di tv1 insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di rumah mama dede kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh wa barakatuh jagi salli alaihi wa sallim Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli alaihi wa sallim Terima kasih.